Jemaah haji yang akan berangkat haji di tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi wajib tahu Jangan membawa barang-barang yang tidak semestinya dibawa ke Tanah Suci Sebab jika tertangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi Jemaah haji bisa menjalani proses pidana di Arab Saudi Pada Kamis 13 April 2023 Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri di JemPHU Kementerian Anwar Hanholid mengatakan Ada beberapa barang yang memang dilarang dibawa ke Tanah Suci Menurut Subhan, setiap tahunnya pasti ada jemaah haji yang tertangkap karena membawa jimat Dan di Arab Saudi jimat itu sudah dianggap mendekati syirik Subhan menyebut perbuatan syirik atau sihir di Arab Saudi dapat dikenakan proses pidana Bahkan hukuman maksimalnya bisa hukuman mati Jadi Subhan berpesan agar para jemaah haji tidak perlu membawa jimat Menurutnya kejadian-kejadian itu memang terjadi di beberapa musim haji sebelumnya Bahkan proses negosiasinya pun juga perlu waktu Dia mengakui untuk urusan jimat kemenak memang tidak bisa memantaunya secara langsung Sebab mayoritas jimatnya dibuat bukan dari bahan yang dilarang Hal lain yang juga dilarang adalah rokok Subhan menyebut rokok dilarang ketika jemaah membawa rokok di luar batas normal atau batas kewajaran Subhan mengakui memang tidak ada aturan Arab Saudi terkait batasan maksimal membawa rokok saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Tetapi berdasarkan pengalaman pihaknya Terlalu banyak membawa rokok juga bisa bermasalah dengan hukum karena dianggap melakukan penyelundupan Hal lain yang sering terjadi adalah obat kuat Banyak jemaah haji yang membawa obat kuat ke Tanah Suci Dan ini juga perlu dihindari agar tidak bermasalah dengan hukum Itu dari sisi materinya tidak dilarang tapi dari sisi jumlahnya itu masuk dalam kategori penyelundupan Penyelundupan itu meskipun barangnya halal barangnya pulih kan penyelundupannya kan dilarang Termasuk juga obat kuat Obat kuat itu banyak sekali setiap jemaah itu Kalau di titik oleh temennya saudaranya dan sebagainya Tolong juga dicek apa yang diketipkan Jumlahnya juga Jangan sampai lagi karena unsur tidak enak Ini membuat tapi ini cuma hasil yang akan mendapatkan rekotan-rekotan Pak hukumannya biasanya apa sih kalau tadi selain masuk penjara atau apa lagi mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Kalau yang sifatnya tersebut karena dia masuk ke pasar sihir Itu hukuman maksimalnya itu hukuman maksimalnya Tiga-hukuman maksimalnya Langsung di penjara gitu langsungnya Ya kan mulai-mulai diindukasi Diindukasi nanti ada proses dia Terima kasih